Titres Krimumpol Dajabar menggelar rekonstruksi kasus subang pembunuhan ibu dan anak pada Rabu 22 November. Rekonstruksi itu menghadirkan dua tersangka yakni Yosef Hidayah dan Mohamad Ramdanu. Ada 95 adegan yang diperagakan oleh dua tersangka dan tiga tersangka lainnya yang digantikan oleh peran pengganti. Rekonstruksi tersebut dilakukan di tiga tempat yakni warnet tempat Danu bekerja pecelele depan Masjid Agung Jalan Caga. Pengacara Yosef CS Rohman Hidayat mengaku kliennya mengikuti jalannya rekonstruksi karena perintah langsung dari penyidik. Bahkan Yosef tak pernah mengakui apa yang dituduhkan Danu dalam rekonstruksi tersebut. Yoris anak dan kakak korban kasus subang hadir saat rekonstruksi. Ia pun mengaku sedih menyaksikan adegan tersebut. Tak hanya itu Yoris sebut sikap Yosef menjadi bagian drama dalam mengungkapkan kasus subang ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.